Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kenapa sabar menghadapi musibah itu merupakan sabar yang paling kecil Keutamaannya Antum sedang mikirkan hadiah untuk istri Antum ya Iya kenapa sabar menghadapi musibah itu kok paling kecil keutamaannya dibandingkan dua sabar yang atasnya Kenapa sabar dalam menghadapi musibah itu merupakan sabar yang paling kecil keutamanya Dalam silsilat itu amalil kulub dibahas Karena kalau Antum sabar menghadapi musibah Antum tidak punya pilihan yang baik kecuali sabar Tidak sabar pun tidak akan merubah keadaan Makanya kemudian paling kecil keutamaannya Yang paling gede sabar dalam taat Makanya nanti kita akan bahas Sabar dalam taat itu gambarannya kayak apa sih dalam kisah para nabi itu Nanti kita bahas kalau kita sudah masuk ke dalam keutamaan sabar Tapi setidaknya disini kita ingin mengetahui betul Ternyata ketika Antum berjalan dari rumah sholat ke masjid Antum berjalan dari rumah ke masjid Itu bukan berarti Antum tidak sabar Justru itulah sabar Ketika Antum mengulang-ulang ke taatan dan Antum bersabar Untuk senantiasa mendatangi adhan ketika Antum mendengar itu di telinga-telinga Antum Antum datang ke masjid Sebagaimana ketika Antum ditawari oleh teman-teman Antum dengan dosa dan maksiat Antum katakan muda Nah itu juga termasuk sabar Dan itu keutamanya besar Kenapa sabar melakukan ke taatan itu keutamanya gede Karena Antum banyak pilihan dan kesempatan lain untuk memilihnya Tetapi Antum tinggalkan karena Allah itu Orang yang datang ke majelis ilmu banyak memilih Banyak pilihan kan Antum ketika datang ke majelis ilmu apa pilihan di rumah? Banyak Minum teh hangat Walaupun ini air putih Saya tidak nyindir loh ya Nanti bilang kode-kode Antum punya pilihan untuk leha-leha di rumah Antum punya pilihan untuk kemudahan nyuruh istri Antum buatin pisang goreng Karena musim pas hari libur Antum punya pilihan untuk bersama dengan istri Antum Antum punya pilihan untuk kemudahan nyuruh anak Antum Ayo menjutin bapak pokok bapak libur banyak pilihannya Tapi Antum sisihkan semua itu Kemudian Antum tahu Ini adalah majelis ilmu supaya saya mendapatkan faedah Menyiram hati saya yang keresah Kalau tidak mendapatkan ilmu Makanya Masya Allah sabar itu tidak hanya terpaku dalam perkara mu Terima kasih Terima kasih Terima kasih